Intro Cara ampuh menghipnotis wanita agar lebih suka sama lo? Berbahaya? Jangan disalahgunakan. Gue pelajari konsep ini menggabungkan prinsip dasar hipnoterapi yang gue pelajari di semester akhir kelas S2 Psikologi dan metode subconscious hacking dari Derek Ray. Yang pertama, lo harus paham dulu. Hipnotis di dunia nyata gak kayak hipnotis yang lo liat di pertunjukan sulap atau film-film. Lo gerakan jari, target lo langsung tertidur. Salah besar bro. Hipnotis dalam dunia psikologi adalah sugesti yang ditanamkan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Gak instan. Akan terasa efeknya setelah beberapa kali pertemuan. Begitu juga dengan bahasan di sini adalah sugesti yang lo tanamkan dalam pikiran cewek. Tiap kali ketemu, makin kuat dan makin kuat sampai akhirnya dia suka. Oke, paham ya bro? Nama tekniknya disebut practicination. Menaik turunkan emosi sampai akhirnya jatuh cinta. Lo pasti pernah mengalami ini bro. Saat lo main game, akan lebih berkesan kalau lo menangin game yang sulit setelah berkali-kali kalah. Rasa puasnya pasti lebih besar daripada main game yang gampang banget menangnya. Atau, saat lo lihat pertandingan sepak bola tim favorit lo, pasti yang lebih berkesan, lebih kerasa memuaskan, adalah yang dramatis. Tim favorit lo kalah dulu sampai di detik-detik akhir bisa membalikan kedudukan. Emosional rollercoaster ini juga dialami cewek. Dan menurut study dari Chen et al, linknya ada di kolom deskripsi, efek yang dirasakan cewek dari emosional rollercoaster ini berkali-kali lipat lebih besar daripada cowok. Makanya, lo lihat kan, cewek itu hobi banget drama. Bahkan dalam hubungan yang stabil, si cewek merasa bahagia. Dia kadang-kadang juga pengen berdrama. Tujuannya biar bisa merasakan rollercoaster emosi tadi. Kalau lo bisa jadi cowok yang sering melakukan ini ke cewek, secara bawah sadar, dia akan ketagihan. Menghubungkan lo dengan sensasi naik turunnya emosi. Caranya gimana? Ada dua metode yang bisa lo pilih. Buat lo yang jago ngobrol, lo bisa jadi penyampainya. Buat lo yang ngerasa gak jago ngobrol, tugas lo adalah memancing dia untuk bercerita. Kita bahas metode buat yang gak jago ngobrol dulu ya, bro. Di sini, kuncinya lo harus jadi pendengar yang jeli dan baik. Contohnya gini, di tengah-tengah kalian ngobrol, tanya ke dia, pengalaman paling menyenangkan apa sih yang pernah dia alami dalam hidup? Biarkan dia bercerita sampai selesai. Pastikan tunjukin empati, jadi pendengar yang baik. Tanya, bikin dia sedetail mungkin. Emosinya pasti akan naik, ngerasa happy. Setelah itu, boleh lo kasih jeda sebentar, atau boleh langsung, tergantung suasana. Tanya lagi, pengalaman paling sedih apa yang pernah lo rasakan dalam hidup? Buat dia bercerita lagi sedetail mungkin. Makin dia emosional, makin bagus. Di titik ini, emosinya sedang ada di titik rendah. Next, naikin lagi emosinya. Suruh dia mendeskripsikan hobinya, prestasinya, orang-orang tersayangnya, atau apapun yang bikin dia happy, bangga, merasakan emosi positif. Emosinya akan naik lagi, dan dia akan merasakan rasa puas secara emosi yang luar biasa. Kalau lo melakukan itu berulang-ulang, tiap kali kalian ketemu, si cewek akan mengasosiasikan lo dengan kepuasan emosi, dan jangka panjangnya bisa ketagihan untuk berada bersama lo. Nah, buat lo yang jago ngobrol, lebih suka ngomong, caranya cuma beda dikit. Lo nggak akan tanya ke si cewek, tapi lo cerita pengalaman lo sendiri. Misal, awalnya lo cerita tentang pengalaman terbaik sama kawan lo. Terus lo cerita, dia udah meninggal. Dan lo cerita lagi, pesan berharga yang dia tinggalkan buat lo. Kesimpulannya, cara untuk bikin cewek lebih suka sama lo adalah dengan menanamkan secara rutin ke alam bawah sadarnya. Bahwa lo adalah cowok yang bisa menaik turunkan emosinya. Minta dia cerita pengalaman indah, lanjutkan dengan minta dia cerita pengalaman sedih, tutup dengan minta dia cerita pengalaman bahagia. Oh iya, kalau dari lo ada yang bilang, tapi gue nggak ganteng bro, tapi gue kan bukan cowok berduit bro, tapi gue kan bukan cowok tinggi bro. Kalau lo masih mikir kayak gitu bro, gue yakin, metode secanggih apapun di dunia ini, nggak akan ada yang bisa bantu lo untuk dapetin cewek. Sebagai cowok, lo harus punya keyakinan diri. Gue yakin, lo itu nggak jelek bro. Orang yang paling sering bikin diri lo ngerasa jelek adalah diri lo sendiri. Dan kalaupun sekarang lo belum berduit, saatnya berpikir, bekerja, dan berkarya. Bukan saatnya meratapi nasib. Tujuannya, biar lo bisa lebih sukses secara finansial. Galau-galau karena cewek, ngejar-ngejar cewek, itu semua depending dulu. Sampai lo udah yakin, udah lebih percaya sama diri sendiri, kalau lo adalah cowok berkualitas. Cek playlist pengembangan diri di channel ini. Ada ratusan video tutorial yang bisa bantu lo jadi high value male. Lo pasti bisa bro. Semangat. Sub indo by broth3rmax